Intro Eza Gionino hari sasa kemarin kembali menjalani wajib lapor di Polaris Jakarta Selatan Eza yang datang sejak pagi datang didampingi beberapa orang dari manajernya Wajib lapor yang biasanya hanya memakan waktu sebentar itu ternyata berlangsung lama Eza ternyata harus menjalani pemeriksaan tambahan hingga malam hari Mengacara Eza, Hendrik Cihalman akhirnya memberikan keterangan Eza harus menginap di Polaris Jakarta Selatan Jadi begini, memang perlu ada pemeriksaan lanjutan Nanti besok, karena kita capek, kita akan teruskan besok Karena malam, karena pimpinan juga belum ada di sini Belum pimpinan tidak ada, jadi kami bisa pastikan besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan Eza sendiri masih di sini, berarti ditahan selama satu malam? Oh tidak ditahan, tidak ada penahanan belum Karena kan, ya karena tadi saya pikir kan besok pagi kan harus terus lagi pemeriksaan Jadi kita belum tahu status apa besok, tapi yang sambil saat ini kan tetap ya tersangka Karena kan, kalau keluar dari sini kan harus ada pimpinan Kasar teman tidak ada, Kapolres juga tidak ada Jadi kami pastikan besok kami akan ke sini lagi Eza, Eza sih sebenarnya bisa saja dia pulang, tapi dia capek sekali Karena pagi-pagi besok itu harus mulai pemeriksaan lagi Berarti kemauan dari Eza sendiri ya, dia tidak pulang malam ini? Antara kemauan dia dan juga akan hasil kompromi dengan penyidik Hendrik membantah jika kelainya tersebut sudah menjadi tahanan polisi Eza terpaksa menginap karena pagi ini harus kembali menjalani pemeriksaan Di Polres, Jakarta Selatan Untuk menghemat tenaga, Eza memilih untuk menginap Beda kan dari pagi ya, karena kita tadi kan Sebenarnya kan jadwal hari ini kan untuk wajib lapor ya Tapi karena harus ada pemeriksaan, ada penyidik pimpinan ya Makanya kami datangnya sore-sore gitu Kalau itu status itu kita pastikan tidak Tidak ditahan, Pak? Ya, bukan tidak ditahan ya, memang belum ada sampai status itu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!